Teka-teki kematian seorang wanita sambil memeluk bayinya dengan dua anak di sisinya di pati terkuak. Pelakunya tak lain adalah suami korban. Cemburu diduga jadi motif pembunuhan. Mas Suri segera ditetapkan polisi sebagai tersangka yang telah menyebabkan kematian sang istri yang jenazahnya ditemukan tengah memeluk bayinya di pati Jawa Tengah. Tidak hasil pemeriksaan terungkap, cemburu adalah motif peristiwa tersebut. Tersangka marah karena dilarang melihat percakapan di ponsel korban. Pria 50 tahun itu seketika emosi dan memukul korban berkali-kali dan meninggalkan istri-istrinya itu pergi keluar kota. Tak disangka kondisi korban Ken memburuk hingga akhirnya tewas. Di dalam kamar pelaku menemukan sang istri meninggal dunia sambil memeluk bayi mereka dan dipeluk dua anak yang lain. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka memar di kepala yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dia melakukan pemukulan terhadap pasangan atau korban ini. Dari pelaku menyampaikan atau alasan dia melakukan kekerasan atau pemukulan ini karena cemburu ketika dia memelihat HP korban, korban melarang. Sehingga pelaku memiliki dugaan mungkin apakah korban punya pasaran atau apa. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan berujung kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara kondisi bayi sudah mulai membaik setelah dirawat di rumah sakit. Sedangkan dua anaknya yang masih berusia 2 tahun dan 4 tahun kini dirawat orang tua korban. Arief Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah.